Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Pemirsa rahimahkumullah Bau mulut orang yang sedang berpuasa Saya bacakan satu hadis Nabi kita Muhammad SAW Yang diriwetkan oleh Imam Muslim Puasa dalam hadit kudsi Dimana Nabi menyebutkan adalah untuk Allah Dan Allah yang berhak untuk membalasnya Buat orang yang sedang berpuasa memang dua kebahagiaan jaminan Nabi Satu kebahagiaan di saat terkumandang adan maghrib dia berbuka Dan yang kedua indali koi rabbihi Di saat kelak di omil kiamah berjumpa dengan Tuhannya Walah hulufu fihi atyabu indallah minrihil miski Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa Kata Nabi di hadapan Allah kelak di omil kiamah Lebih wangi daripada misik kasturi Tapi pemirsa bukan berarti kita tidak sikat gigi Jadi hadis ini mengajarkan Tetap di saat kita sahur sebelum subuh Kemudian akan melaksanakan ibadah sholat subuh Dianjurkan Kalau bahasa Nabi namanya siwak Ya terjemahan modern sekarang Yaitu dengan cara pasta gigi Nah ikhwafillah rahimah kemullah Jadi kalau bahasa pandun al-fakir Buah markisa kesukaan istri Dari bu anggi orang semanggi Bau mulut orang yang berpuasa Lebih wangi daripada misik kasturi Tapi di pagi hari tetap sikat gigi Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!